Tabersa Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia APINDO, Sinta Kamdani angkat suara soal program TAPERA yang akan diberlakukan oleh pemerintah. Sinta Kamdani mengatakan bahwa sebaiknya pemerintah mengoptimalkan BPJS Ketenagakerjaan di mana disitu terdapat jaminan hari tua. Dan mengatakan kalau memang mau diterapkan, pemerintah sebaiknya mendahulukan lembaga negara seperti ASN, TNI, dan Polri dan bukannya menambah beban pekerja swasta. Saat ini, ini kita sudah ada BPJS Ketenagakerjaan yang juga dalam JHT-nya, jadi dalam ada jaminan hari tuanya, itu 30% diperuntukkan untuk MLT, jadi manfaat layanan tambahan. Dimana itu juga untuk pembangunan permahan bisa digunakan. Jadi jumlah ini sudah cukup besar, 30% sampai 130. Nah inilah dulu yang kami harapkan untuk dioptimalkan daripada menambah iuran-iuran baru. Dan kami juga mengatakan kalau memang pemerintah mau tetap menginformasikan, ya mulailah dengan ASN dan teripologi saja, jangan masuk ke ranah swasta. Jadi jangan ini dibuat satu beban untuk tambahan untuk pekerja maupun pemerintah kerja disitu. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.